. Seorang pensiunan Maizhen di Israel bernama Yisrael Ziv menilai negaranya kini berada dalam posisi sulit. Menurut Ziv, di tengah berlangsungnya Perang Gaza, Israel, berdarah, di utara dan tumbang secara politik. Ziv mengatakan hal itu ketika menyinggung operasi militer Israel di kota Rafah, Gaza. Dia mengklaim operasi di Rafah hanyalah spin-off atau sampingan. Meski demikian, kota itu akan sangat merugikan Israel. Ziv menyebut permasalahan perihal Rafah ialah besarnya kerugian jika dibandingkan dengan keuntungan. Kata dia, jika IDF menjalankan operasi militer di Rafah di bawah, payung perang, hal itu akan menjadi persoalan lain. Sementara itu, Mahkamah Internasional atau ICJ telah menjatuhkan putusan dalam bugatan yang dilayangkan oleh Afrika Selatan. Dalam dakwaan itu, Afrika Selatan menuding Israel telah melakukan genosida di Rafah. Putusan itu dikeluarkan pada hari Jumat pekan lalu. Isinya ialah perintah agar Israel menghentikan operasi militer di kota itu. ICJ berharap penghentian itu bisa menekan jumlah korban tewas dan meringankan penderitaan warga Gaza. Terima kasih telah menonton!